Kota Lokyang adalah sebuah kota yang besar dan ramai, terletak di sebelah barat kota Raja Kerajaan Sang. Selain menjadi kota indah yang banyak dikunjungi pelancong dan pelajar dari daerah-daerah yang ingin memperdalam ilmu kesusasteraan di kota ini, juga Lokyang ramai dikunjungi pedagang. Bahkan di kota ini banyak terdapat pengunjung dari utara, yaitu bangsa-bangsa hitam, Mongol, dan lain-lain yang datang untuk berdagang kulit dan bulu dan berbelanja kebutuhan-kebutuhan hidup yang tak dapat mereka temukan di utara. Ada pula yang datang untuk sekedar mengunjungi kota besar ini yang namanya sudah terkenal sampai ke pedalaman di utara. Tentu saja bangsa hitam yang paling banyak datang berkunjung, karena memang pada waktu itu, Kerajaan Sang bersahabat dengan Kerajaan Hitam. Akan tetapi pada pagi hari itu, penduduk kota Lok yang dibikin kagum oleh sepasang orang muda yang berpakaian serba indah gemerlapan, menunggang dua ekor kuda yang besar dan diberi pakaian indah pula, dikawal oleh dua losin tentara hitam. Si pemuda berusia 19 tahun, amat tampan dan gagah, alisnya tebal hitam, pandang matanya tajam berkilat, senyumnya manis akan tetapi penuh wibawa, pakaiannya seperti seorang panglima muda dengan pedang panjang berukir indah tergantung diinggang. Topinya dihias naga emas berkeliawan dan anehnya, di pinggang pemuda ini terselip sebatang seling. Ada pun darah remaja yang menunggang kuda di sebelahnya amatlah menarik perhatian orang saking cantik jelitanya. Wajahnya khas orang hitam, dengan sepasang mat lebar, senyum terbuka dan anting-antingnya besar, manis bukan main. Pinggangnya ramping, tubuhnya padat berisi dan dari keraja menunggang kuda, jelas tampak bahwa gadis ini pun bukan orang sembelarangan serta memiliki ketangkasan yang mengagumkan. Semua orang yang melihat sepasang orang muda ini bertanya-tanya dan menduga bahwa dua orang muda itu tentulah bangsawan-bangsawan tinggi di kerajaan hitam. Dugaan mereka itu memang tidak keliru, akan tetapi jarang di antara mereka dapat mengenal bahwa si pemuda itu bukan lain adalah putra mahkota kerajaan hitam, yaitu pangeran Talibu. Ada pun darah remaja berusia 17 tahun yang amat cantik jelita itu adalah putri Mimi. Putri dari Panglima Kayabu yang sudah dikenal sebagai adik kandung Seng Pangeran oleh seluruh rakyat hitam. Semua orang hitam tahu bahwa putra mahkota itu sesungguhnya adalah putra kandung Panglima Kayabu, atau kakak kandung Seng Putri itu, yang semenjak berusia 5 tahun diangkat putra oleh Seng Ratu. Akan tetapi semenjak beberapa pekan yang lalu pangeran Talibu sendiri tidak mempunyai anggapan demikian. Ia telah mengetahui rahasia dirinya dan dengan hati girang kini ia memandang wajah putri Mimi yang cantik jelita, dengan pandang mati yang lain daripada biasanya. Sikapnya lebih mesra dan sungguh pun hal ini amat mengherankan hati Mimi, namun putri itu pun menjadi gembira karena sesungguhnya ia amat mencinta kakak kandungnya yang menjadi pangeran mahkota ini. Talibu meninggalkan hitam beberapa hari setelah suling emas pergi. Keinginannya untuk pergi ke selatan untuk mencari adik kembarnya tak dapat ditahan lagi oleh Ratu Yalina. Akhirnya berangkatlah pangeran ini bersama Mimi yang berkeras hendak ikut, dikawal oleh dua losin tentara pengawal pilihan. Ratu Yalina membolahkan putranya pergi karena selain ia tahu akan kelihayan putranya yang tentu dapat menjaga diri, juga karena kerajaannya bersahabat dengan kerajaan sang sehingga kiranya tidak ada bahaya mengancam keselamatan putranya. Selain dikawal oleh dua losin pengawal pilihan, Mimi sendiri juga seorang putri yang memiliki kepandaian tinggi. Biarpun perjalanan pangeran itu tidak resmi, akan tetapi di sepanjang jalan, mereka dielulukan oleh penduduk dan pembesar setempat yang mengenal mereka. Pagi hari itu rombongan pangeran Talibu tiba di kota Lokjang. Pangeran itu bersama putri Mimi menahan kuda di depan sebuah lasmen yang sudah dipesan lebih dulu oleh kusir pasukan pengawal. Beberapa orang pengawal membantu dua orang muda bangsawan itu menahan kuda mereka yang besar-besar. Dengan wajah gembira Talibu melompat turun. Matanya yang berpemandangan tajam itu melihat empat orang laki-laki berpakaian pengemis yang berteduh di bawah sebuah rumah butut di pinggir lasmen. Seperti juga terdapat di lain-lain kota, di Lok yang terdapat banyak rumah-rumah kecil butut di samping rumah-rumah besar dan megah, seperti rumah kecil dan buruk ini di sebelah kanan lasmen yang besar. Talibu maklum bahwa empat orang pengemis itu bicara tentang dia. Mati mereka semua ditujukan kepadanya, bahkan seorang di antara mereka yang berjenggot menudingkan telunjuknya secara terang-terangan kepadanya. Talibu tersenyum ramah kepada mereka. Biarpun ia seorang pangeran hitam, namun ia banyak tahu akan kehidupan Kang Ou di selatan ini. Ibunya banyak bercerita tentang orang-orang Kang Ou yang aneh-aneh di selatan yang akan ia temui di antara rombongan pengemis kotor, pendeta dan pelajar. Melihat gerak-gerik empat orang pengemis itu, Talibu dapat menduga bahwa mereka bukanlah pengemis-pengemis biasa. Akan tetapi ia heran melihat betapa pandang mati mereka itu mengeluarkan sinar kebencian atau kemarahan. Ketika senyumnya tidak dibalas, ia lalu tak mengacuhkan mereka, apalagi pada saat itu Mimi sudah melompat turun pula dari atas kuda. Sambil bercakap-cakap dan tersenyum-senyum kedua orang muda bangsawan ini memasuki losmen, disambut oleh pemilik losmen dan anak buahnya. Ketika mendengar akan kunjungan putra mahkota hitam, pembesar dilok yang menjadi kaget dan sibuk sekali, serta merta mengirim undangan makan malam. Akan tetapi Talibu menolak dengan halus, mengirim pesan bahwa dia dan putra Mimi melakukan kunjungan tidak resmi, hanya ingin melancong dan karenanya minta supaya diperlakukan sebagai pelancong biasa, bukan sebagai tamu. Biarpun merasa tidak enak hati dan takut kalau-kalau terdengar oleh kaisar dan mendapat teguran, namun para pembesar itu tidak dapat berbuat apa-apa, hanya diam-diam memperingatkan semua penduduk dan pedagang agar bersikap ramah dan hormat kepada tamu agung ini. Penyambutan penduduk dan pembesar log yang ini membuat Talibu menjadi jengkel sekali. Ia ingin bebas, ingin merantau seperti burung di udara dalam usahanya mencari adik kembarnya. Ia ingin mencari adiknya dan menghadapi pengalaman-pengalaman tegang seperti yang sering ia dengar dari penuturan ibunya. Akan tetapi penyambutan dan sikap penduduk yang selalu membungkuk-bungkuk dan menghormatinya secara berlebih-lebihan itu membuat ia merasa tidak leluasa dan tidak enak. Malam itu juga ia memanggil komandan pengawalnya dan memberi perintah. Mulai saat ini, aku tidak mau dikawal lagi. Aku akan melakukan perjalanan seorang diri dan besok pagi kalian harus mengawal Seng Putri kembali ke hitam. Tentu saja komandan pengawal itu kaget sekali. Akan tetapi pangeran. Tidak ada tapi. Ini perintahku, mengerti? Mau membantah? Komandan itu tentu saja tidak berani membantah, mengangguk-angguk lalu diperkenankan keluar untuk membubarkan pengawalan mulai saat itu juga. Talibu sama sekali tidak tahu bahwa perintahnya ini diam-diam terdengar oleh Putri Mimi dari balik jendela ketika Putri ini hendak mengunjungi kamarnya. Putri Mimi yang mendengar perintah ini terkejut, cepat kembali ke kamarnya dan termenung. Akan tetapi Putri Ia remaja dan lincah ini lalu tersenyum dan mengangguk-angguk seorang diri, sudah mengambil keputusan sendiri. Malam hari itu juga Talibu sudah melepaskan pakaian pangerannya, mengenakan pakaian biasa, menyamar sebagai seorang pelajar. Dengan menggunakan ilmu kepandainya, ia dapat lolos dari dalam losmen, melompat keluar dari jendela dan pergi melalui genteng rumah. Pada keesokan harinya, para pengawal tidak saja kehilangan Seng Pangeran, bahkan dengan kaget mereka tidak lagi melihat adanya Putri Mimi yang sudah lenyap pula dari dalam kamarnya. Ketika memeriksa ke seluruh kota, sama sekali tidak ada jejak Seng Putri. Tentu saja para pengawal menjadi bingung dan gelisah, akan tetapi mereka tak dapat berbuat lain kecuali berusaha mencari. Komandan pengawal sudah cepat menyuruh dua orang anak buahnya kembali ke hitam menyampaikan laporan tentang hilangnya Putri Mimi dan tentang perintah Seng Pangeran yang melarang mereka mengawal karena Seng Pangeran berkenan melakukan perjalanan seorang diri. Talibu adalah seorang pemuda yang amat berani dan ilmu kepandainya bukan lemah. Ia menerima gemblengan langsung dari ibunya sendiri, yaitu Ratu Yalina yang di waktu mudanya mewarisi ilmu kesaktian yang amat rahasia, simpanan tokoh pendiri Bengkau, yaitu ilmu silat yang hanya terdiri dari 13 jurus bernama Capsa Sinkun, Kepalan Sakti 13 jurus. Biarpun hanya 13 jurus, akan tetapi kalau Ratu Yalina yang mainkan, kiranya tokoh-tokoh Keng Ong jarang yang akan dapat menandinginya. Talibu tentu saja tidak sematang dan sekuat ibunya, namun dengan ilmu ini ia pun menjadi orang muda paling melihai di seluruh kerajaan ibunya. Dengan bekal ilmu kepandainya, kini pemuda bangsawan yang merupakan orang paling penting sesudah Ratu ini sekarang melakukan perjalanan seorang diri, diam-diam meninggalkan losmen, lolos dengan pakaian seorang pelajar. Ketika tubuhnya berkelebat keluar dari pintu gerbang kota sebelah timur, karena ia bermaksud pergi ke kota raja yang berada di sebelah timur Lok Yang, ia melihat berkelebatnya bayangan beberapa sosok tubuh di sebelah belakangnya. Talibu boleh jadi gagah perkasa, namun ia kurang pengalaman dan tidak mengenal keadaan dunia Keng Ong. Maka ia tidak menaruh curiga dan dengan lapang ia melanjutkan perjalanan keluar dari kota Lok Yang. Malam itu amat indah dengan bulan bersinar penuh tanpa gangguan awan. Ia kini tidak lari lagi melainkan berlenggang senaknya melalui jalan yang sunyi di tepi sawah ladang. Suara banyak kata membentuk perpaduan musik yang indah dan amat menarik hatinya. Sambil tersenyum-senyum pangeran ini berjalan, pertama kali selama hidupnya merasa sebagai seorang yang benar-benar bebas, tidak terikat oleh segala macam peraturan, tidak terganggu oleh hadirnya para pengawal. Ia pada saat itu merasa benar-benar sebagai seorang pendekar muda perantau seperti yang sering ia dengar didongengkan ibunya. Sambil tersenyum ia meraba gagang pedangnya. Berhenti bentakan ini membuat Talibu menahan kaki dan memasang kuda-kuda. Ia dapat mencium bahaya, apalagi ketika ia mengenal empat orang berpakaian pengemis yang pagi hari tadi memandangnya dengan pandang macam penuh kemarahan ketika ia turun dari atas kudanya di depan losmen. Kini empat orang pengemis yang berpakaian tambal-tambalan namun bersih ini berdiri menghadapinya dengan sikap mengancam. Namun Talibu memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak percuma ia menjadi putra Ratu Yalina yang di waktu mudanya merupakan seorang wanita seperti naga betina yang tak pernah mengenal takut. Ia bersikap tenang, namun sedikit pun tidak merasa takut. Bahkan bibirnya yang merah itu tersenyum ketika ia bertanya, Kalian ini siapakah? Apakah golongan orang gagah dari Kaipang? Dan apa kehendak kalian malam-malam mengganggu perjalanan orang? Menyerahlah menjadi tawanan kami dan kami takkan menggunakan kekerasan, kata seorang di antara empat pengemis ini, yaitu pengemis yang berjenggot panjang. Eh eh, apakah kalian tidak salah mengenal orang? Aku adalah seorang pelajar yang melakukan perantauan, sama sekali tidak pernah mempunyai permusuhan dengan orang lain, apalagi dengan golongan Kaipang. Mengapa tanpa sebab kalian hendak menawan aku? Harap kau tidak banyak membantah. Kami tahu bahwa kau adalah pangeran mahkota dari hitan, kata si jenggot panjang. Talibu membusungkan dadanya. Kalau sudah tahu aku pangeran mahkota hitan, mengapa mengganggu ku? Kerajaan hitan bersahabat dengan negara ini dan tak tahukah kalian bahwa jika kalian mengganggu ku maka hal ini bukan hanya memikin marah negara hitan, bahkan juga negara kalian sendiri? Apakah kalian ini penghianat-penghianat kerajaan yang memusuhi kerajaan sebagai putra mahkota hitan? Tentu saja Talibu maklum akan keadaan kedua kerajaan itu. Ucapannya yang tepat dan benis membuat empat orang pengemis itu berubah. Akan tetapi kelirulah kalau Talibu mengira bahwa ucapannya akan mengundurkan mereka. Tidak sama sekali, mereka itu malah maju mengurung dan si jenggot berkata, kami hanya menjalankan perintah. Harap Seng Pangeran suka menyerah saja. Hem, penjahat-penjahat rendah. Kalian kira aku Talibu takut menghadapi empat ekor tikus seperti kalian? Empat orang pengemis ini menubruk maju, akan tetapi mereka disambut tendangan dan pukulan tangan yang membuat mereka roboh terguling-guling. Mereka adalah orang-orang yang berkepandaian akan tetapi begitu Talibu menggerakkan kaki tangannya, mereka sudah roboh jatuh bangun. Hal ini adalah karena empat orang pengemis baju bersih ini sama sekali tidak menduga bahwa seorang pangeran bangsa hitam yang mereka anggap sebagai bangsa kasar akan dapat bergerak sebagai seorang ahli silat pilihan. Mereka menjadi marah dan kini mereka sudah mencabut keluar senjata mereka, yaitu tongkat berbentuk ular yang berwarna hitam. Senjata ini menandakan bahwa mereka ini adalah tokoh-tokoh perkumpulan pengemis Hekcoa Kaipang, perkumpulan pengemis ular hitam. Bagus, kalian hendak mencoba kelihayanku. Majulah pangeran Talibu mencabut pedangnya dan tampak sinar gemerlapan ketika pedang pusaka yang panjang itu tertimpa sinar bulan Purnama. Pedang itu mengeluarkan cahaya kemerahan. Itu bukanlah pedang biasa, melainkan sebuah pedang pusaka dari kerajaan hitam. Begitu empat orang pengeroyuknya menyerbu, Talibu menggerakkan pedangnya membabat. Sinar merah menyilaukan metu dan angin sambaran pedang membuat dua orang pengemis cepat menarik kembali tongkatnya. Akan tetapi dua pengemis yang sudah terlanjur menyerang tak dapat menghindarkan bentrokan senjata. Terang, terang. Dua orang pengemis ini mengeluarkan seruan kaget dan melompat mundur, tongkat mereka tinggal sepotong karena tengahnya terbabat buntung oleh pedang bersinar merah. Marahlah mereka dan segera mereka mengurung dari empat penjuru, kini menjaga agar tongkat mereka tidak bentrok lagi dengan pedang si pangeran. Biarpun tongkat mereka tinggal sepotong, namun dua orang pengemis itu masih lihai gerakannya. Talibu mewarisi ilmu dari ibunya sendiri, oleh sebab itu ilmunya hebat. Sayang sekali bahwa pemuda ini kurang pengalaman. Kalau ia sudah matang ilmunya, agaknya dalam sepuluh gebrakan saja ia akan mampu merobohkan empat orang lawannya tanpa pedang. Sesungguhnya ilmunya tangan kosong Capsasin pun merupakan ilmu yang jarang bandingnya, akan tetapi pemuda yang belum berpengalaman ini merasa ngeri untuk menghadapi pengeroyokan empat lawan bersenjata dengan tangan kosong. Justru karena ia berpedang, maka ia malah tidak dapat merobohkan lawan dalam waktu singkat. Betapapun juga, karena dasar ilmu silatnya memang lebih tinggi, tenaga singkangnya lebih kuat dan ditambah pedangnya adalah benda pusaka yang ampuh, tidak sampai empat puluh jurus kemudian, empat orang pengemis itu sudah roboh terluka semua. Akan tetapi pangeran itu bukanlah seorang kejam. Hal ini terbukti bahwa empat orang pengemis itu hanya terluka gorsan pedang di pundak, lengan atau paha saja. Tentu saja kalau ia mau, luka di pundak bisa menjadi pemenggalan leher, luka di lengan bisa menjadi tusukan di dada, dan luka di paha bisa menjadi babatan di inggang. Sambil melintangkan pedang di depan dadanya, pangeran yang perkasa itu membentak. Sekarang mengakulah, siapa pimpinan kalian yang menyuruh kalian mencoba untuk menangkap aku? Kami tidak berani mengaku kata seorang di antara mereka dan seterusnya mereka membungkam tidak berani bicara lagi hanya mengeluh karena kesakitan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelap dan tahu-tahu dari tempat gelap munculah sesosok bayangan. Ketika Talibu memandang, ternyata di depannya telah berdiri seorang laki-laki tinggi besar bertubuh ramping padat, rambutnya panjang dan ketawanya seperti wanita, bahkan kemudian orang itu lalu menyanyi-nyanyi dengan suara kecil merdu. Orang ini bukan lain adalah Butek Siulem. Akan tetapi Talibu tidak mengenal orang aneh ini, maka ia lalu bertanya dengan hormat karena munculnya orang aneh ini menimbulkan dugaan bahwa dia tentu bukan orang sembarangan. Maaf, siapakah tuan dan mengapa datang ke tempat ini menjumpai saya? Hahaha, pemuda tampan, pangeran mahkota hitam. Aku disebut Butek Siulem dan pangeran menjadi tamu agung. Harap saja kasuka ikut bersamaku. Maafkan sikap jebel-jebel yang tidak sopan ini, dan saya persilakan pangeran menjadi tamu kami secara terhormat. Talibu biarpun belum banyak pengalaman, namun dapat mengenal orang pandai. Menurut ibunya, orang-orang sakti amat banyak di dunia kengok dan sikap mereka memang aneh-aneh. Orang ini sukar ditaksir, laki-laki atau wanita. Pakaiannya aneh dan jelas adalah pakaian pria, namun lagaknya amat genit, bicaranya seperti wanita dan suara serta ketawanya jelas suara wanita. Maka ia lalu menjura dengan hormat dan menjawab. Saya memang pangeran mahkota hitam, akan tetapi pada saat ini saya sedang merantau sebagai orang biasa. Saya tidak mempunyai hubungan dengan tuan, maka harap tuan jangan mengganggu dan maafkan penolakanku. Hai hai. Kalau para pembesar yang mengundang boleh saja paduka menolak, akan tetapi Butek Siulem adalah seorang di antara Butek Gerosian, dan dalam hal ini undangan bukan hanya datang dari saya pribadi, melainkan juga dari Buwilek Chowisoo pemimpin bangsa H.S. Isya. Kami perlu memperundingkan sesuatu yang amat penting dengan paduka. Apakah paduka tidak memandang macu kepada kami? Talibu seorang pemuda jardik. Mendengar bahwa orang aneh ini sekutu pimpinan bangsa H.S. Isya, ia terkejut sekali. Dan pada saat itu ia pun sudah melihat munculnya puluhan orang di sekitar tempat itu, sebagian besar H.S. Isya berjubah merah. Teringatlah ia akan cerita tentang penumpasan Bengkau dan ia maklum bahwa melawan pun akan sia-sia belakang. Maka ia lalu menjawab. Undangan resmi dari bangsa H.S. Isya untuk pangeran mahkota bangsa hitam tentu saja tak dapat saya tolak. Saya pun tidak percaya bahwa bangsa H.S. Isya yang gagah akan menyalahgunakan undangan ini. Marilah, Tuan, saya menerima undangan terhormat itu. Kembali Butek Siulam tertawa terkekeh, kemudian dengan lagak genit ia mempersilahkan pangeran itu berjalan di sampingnya. Pergilah mereka ke barat dan mendaki sebuah bukit. Menjelang pagi barulah mereka tiba di puncak bukit dan ternyata di situ terdapat bangunan-bangunan darurat dari bambu yang dijadikan tempat persembunyian Bolek Chowisoo dan anak buahnya. Pangeran Talibu disambut dengan penuh kehormatan oleh Bolek Chowisoo dan murid-muridnya. H.S. Tinggi Besar Berkaki Buntu ini menjurap penuh hormat sambil menyambut di depan pintu. Selamat datang, Pangeran Mahkota Talibu dari Hitan. Kunjungan paduka pangeran ini merupakan sebuah kehormatan besar sekali dan membuktikan bahwa bangsa Hitan adalah bangsa yang besar dan mempunyai keinginan baik terhadap bangsa H.S. Isya. Juga membuktikan kesetiaan orang gagah Butek Siulam terhadap kami, hahaha. Pangeran Talibu balas memberi hormat dan berkata, suaranya tenang dan sikapnya agung. Sudah lama kami mendengar akan bangkitnya bangsa H.S. Isya yang dimulai dari Tibet, dan kami merasa kagum bahwa bangsa yang kecil itu dapat bangkit menjadi bangsa yang kuat. Akan tetapi saya tidak melihat hubungan sesuatu yang dapat menjadi alasan bagilah suhu untuk mengundang saya menjadi tamu pimpinan bangsa H.S. Isya. Sebagai putra kandung seorang panglima besar, tentu saja Pangeran Talibu ini pandai pula dalam hal siasat dan diplomasi. Di dalam kata-katanya ia memuji-muji bangsa H.S. Isya, akan tetapi di lain pihak ia pun membanting dan menganggap bangsa H.S. Isya sebuah bangsa yang kecil dan tidak ada hubungannya dengan hitan yang besar. Hahaha. Pangeran Talibu dari hitan benar tinggi hati. Justru pertemuan antara kita inilah yang menjadi jembatan penyambung hubungan itu. Pangeran Talibu, silakan duduk dan mari kita berunding seperti dua pihak pimpinan bangsa yang besar dan yang memiliki kepentingan bersama. Talibu mengikuti Bolek Chowisu dan Butek Siulem memasuki ruangan besar dan duduk menghadapi meja yang bulat telur dan panjang. Pelayan-pelayan wanita muda dan cantik segera datang membawa arak hangat dan hidangan. Para pelayan ini amat menghormati Bolek Chowisu dan keadaan di situ tiada ubahnya dengan ruangan istana raja. Diam-diam Talibu merasa heran mengapa pendeta ini bermata demikian genit penuh nafsu dan mengapa pula seorang pendeta, biarpun dia pemimpin suku bangsa H.S. Isya, mempunyai pelayan-pelayan wanita yang muda-muda dan cantik-cantik. Akan tetapi sebagai seorang tamu yang tahu akan tata susila dan peraturan istana, ia diam saja, melirik pun tidak untuk menyembunyikan perasaan herannya. Namun diam-diam ia merasa bahwa ia berada di dalam keadaan bahaya, maka ia bersikap hati-hati. Setelah mereka makan minum ditemani Bolek Chowisu yang menjadi makin genit sikapnya terhadap dirinya, Talibu tak sabar lagi lalu bertanya, Losuhu, kalau saya tidak keliru menduga, Losuhu ini tentulah Bolek Chowisu, pimpinan para hosyo Tibet yang menggerakkan orang-orang H.S. Isya, yang terkenal sampai kehitan. Pandang mata pangeran Talibu amat tajam dan dugaan itu tepat sekali. Pincheng adalah Bolek Chowisu yang merasa tidak tega menyaksikan kemiskinan bangsa H.S. Isya, maka sengaja memimpin mereka untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka. Pangeran Talibu mengangguk-angguk. Setelah saya memenuhi undangan Losuhu yang disampaikan oleh Bolek Chowisu ini, harap Losuhu suka memberi penjelasan, apakah yang akan Losuhu bicarakan dengan saya. Hahaha. Pangeran Mahkota Hitan sungguh gagah dan bicara seperti laki-laki, pendeta ini memberi isyarat dan semua pelayan lalu mengundurkan diri, meninggalkan mereka bertiga di dalam ruangan itu. Setelah mengisi cawan arak tamunya dan mempersilahkan minum, Bolek Chowisu berkata, Pangeran Talibu, memang tepat. Urusan harus diutamakan, kesenangan baru nanti menyusul kita rayakan. Terus terang saja, kami mengundang paduka pangeran dengan maksud untuk mengikat tali persahabatan dan membicarakan urusan antara bangsa kita dalam menghadapi kerajaan sang. Talibu cukup cerdik. Segera ia dapat menduga sedalamnya apa yang terkandung di hati pendeta dengan senyum yang memikat dan pandang matanya yang tajam itu. Ia sudah mendengar akan serbuan H.S.I.S.I.A. kebengkau, sudah mendengar pula bahwa sejak lama bangsa H.S.I.S.I.A. mulai dengan gengguan-gengguan di tapal batas sebelah barat kerajaan sang. Jelas bahwa bangsa ini tidak mempunyai maksud baik terhadap sang dan sekarang pendeta ini bicara tentang persahabatan. Tentu saja tidak bisa lain daripada maksud mengulurkan tangan, mengajak bersekutu dengan bangsa hitan untuk memusuhi sang. Padahal pada waktu itu kerajaan hitan bersahabat dengan kerajaan sang. Betapapun bangsanya banyak yang tidak suka kepada kerajaan sang, namun ibunya sebagai hatu hitan selalu mencegah bangsanya bermusuhan dengan kerajaan sang. Ia maklum bahwa tak mungkin ia dapat menerima persekutuan dengan H.S.I.S.I.A. apalagi atas nama bangsanya. Namun sebaliknya, biarpun ia dianggap tamu agung, namun ia telah berada di sarang H.S.I.S.I.A. sehingga penolakannya akan membahayakan keselamatannya. Membicarakan urusan kepentingan bangsa bukanlah soal remeh, cowosu. Sungguhpun saya putra mahkota hitan, namun saya tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan urusan pemerintahan. Apalagi pada saat ini saya hanya sebagai seorang pelancong, bagaimana saya dapat merundingkan urusan besar ini? Setidaknya haruslah seorang utusan khusus dari Seng Ratu di hitan. Hai hai hai, pangeran mahkota hitan yang tampan gagah kenapa seperti seorang gadis pemalu saja? Kenapa harus bersembunyi di bawah Jubah Seng Ratu? Mengecewakan betul kata Butek Siulem sambil terkekeh. Talibu bangkit berdiri, jari tangan kanan meraba gagang pedang, sikapnya menantang. Apakah ini sebuah penghinaan? Butek Siulem terkekeh makin geli dan bua wulek cowosu segera bangkit lalu melerai. Ah, paduka pangeran mengapa belum dapat mengenal watak Butek Siulem? Sahabatku ini sama sekali tidak menghina, akan tetapi suka bicara secara terus terang dan sejujurnya. Apalah yang dikatakan memang tidaklah terlalu salah. Paduka adalah seorang pangeran mahkota, demi untuk kebaikan bangsa tentu saja berhak mengambil keputusan. Secara kebetulan kita bertemu di Lok Yang, bukankah ini sudah menjadi kehendakian bahwa di antara kedua bangsa kita memang sudah ditakdirkan menjadi sekutu? Pangeran Talibu duduk kembali dan menarik napas panjang. Hmm, sebagai seorang pangeran mahkota yang mencinta bangsanya, tentu saja saya selalu siap bicara tentang kebaikan bangsaku. Bawolek cowosu, bicaralah agar dapatku pertimbangkan apakah aku berhak memutuskan atau tidak. Bawolek cowosu tertawa lega dan tidak mempedulikan Butek Siulem yang tertawa. Hahaha. Bagus, memang inilah sikap yang Pim Cheng harapkan dari Paduka sebagai pangeran mahkota calon raja besar bangsa hitam. Bangsa H.S.I.S.I.S.I.A. dan bangsa hitam adalah dua bangsa yang besar gagah perkasa, mempunyai kepentingan yang sama dan musuh yang sama pula, yaitu kerajaan Song yang selalu menganggap kami sebagai bangsa biadab. Kami bangsa biadab. Huh, bangsa Han yang lemah itu harus dihajar. Kerajaan Song harus dirampas dan kami bangsa H.S.I.S.I.S.I.A. ingin membagi keuntungannya dengan bangsa hitam. Dalam keadaan bangsa Song lemah sekarang ini, kalau hitam bergerak dari utara dan H.S.I.S.I.S.I.A. menyerbu dari barat, menaklukkan Song sama mudahnya dengan membalik telapak tangan saja. Kami mengulurkan tangan kepada bangsa hitam untuk bekerjasama dan menjadi bangsa besar bersama yang memiliki wilayah kekuasaan sampai ke tepi laut timur dan selatan. Agaknya Chow Wisu lupa bahwa biarpun kaisarnya lemah, Song masih mempunyai banyak panglima yang pandai dan pasukan-pasukan yang kuat. Hahaha. Hal ini sudah Pim Cheng selidiki, akan tetapi jangan paduka khawatir. Pim Cheng telah mempunyai hubungan dengan banyak pejabat dan panglima di kota Raja Kerajaan Sang. Mereka akan mengadakan pergerakan dari dalam dan membantu kita pada saat kita bergerak menyerbu. Juga banyak sekali orang gagah di dunia Kang Ou yang menjadi anak buah Butek Ngerosian siap membantu kita. Butek Ngerosian. Siapakah mereka pangeran talibu banyak mendengar dari ibunya tentang orang-orang sakti di dunia Kang Ou, bahkan pernah mendengar dari ibunya tentang Tian Telio Khoi yang sudah dihancurkan oleh suling emas, ayah kandungnya itu, dan orang-orang gagah lainnya. Akan tetapi belum pernah ia mendengar tentang Butek Ngerosian ini. Hihihi, tidak heran kalau paduka pangeran yang tampan dan gagah belum mendengar tentang Butek Ngerosian. Aku Butek Siulem adalah orang pertama Butek Ngerosian. Seluruh Kaipang menjadi anak buahku dan mereka merupakan pasukan-pasukan yang amat kuat. Orang kedua adalah Tai Lek Kowong, Raja Monyet Raksasa itu. Ketiga adalah Jin Cham Hoa Ong atau Pak Sen Ong yang tentu paduka sudah kenal karena banyak orang hitam menjadi anak buahnya pula di samping orang-orang Mongol. Keempat adalah Siau Bin Lomo yang menguasai semua perampok dan bajak. Sedangkan kelima adalah Sianto Aniyo, iblis bertina yang aneh dan memiliki kepandaian mengerikan. Apalah yang dituturkan Butek Siulem tentu sudah jelas betapa kuatnya kedudukan kita, pangeran talibu. Karena itu Pin Cheng harap paduka tidak ragu-ragu lagi untuk membuat persekutuan dengan kami. Bowelek Chowosu, aku hanya seorang pangeran dan urusan amat penting ini tidak mungkin dapat kuputuskan sendiri. Apakah yang harus kulakukan sekarang? Paduka menjadi tamu agung kami dan harap paduka suka menulis surat tentang persekutuan ini kepada Seng Ratu di Hitan, memujuk agar Ratu Hitan menyetujuinya. Kalau ibuku menolak? Hahaha, tidak mungkin menolak melihat kemungkinan besar bagi kerajaan hitan terutama selama paduka menjadi tamu agung kami. Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di sebelah luar dan tak lama kemudian, seorang kakek kurus tua yang tertawa-tawa gembira melangkah masuk sambil menggiring lima orang gadis muda yang cantik-cantik. Begitu tiba di ruangan itu, si kakek tua mendorong mereka ke depan. Lima orang gadis cantik itu jatuh berlutut dan menundukan muka menahan tangis. Mereka kelihatan bingung, sedih dan ketakutan. Namun harus diakui hawa kedua orang gadis itu amat cantik jelita. Bolek Chowasu, aku datang untuk menebus kesalahanku dan membayar hutang kepadamu kakek itu berkata sambil berdiri tanpa memberi hormat. Aku tidak berhasil menangkap kembali mutiara hitam, akan tetapi sebagai gantinya, Aku hadiahkan kepadamu lima orang gadis paling cantik yang kutemui di sepanjang perjalanan ke sini. Eh, siulam si genit, kau sudah berada di sini? Bagus. Dan ku dengar tadi kalian menjamu pangeran mahkota hitam. Dia inikah orangnya? Hahaha, bagus, bagus. Wah, kebetulan sekali kalau bergini. Untung aku membawa lima orang gadis cantik. Chowasu, kau menjamu tamu agung tanpa suguhan wanita cantik, sungguh kurang ramah. Melihat kedatangan Xiao Bin Lomo, hati bolek Chowasu Girang. Memang ia membutuhkan sekali tenaga bantuan Butek Ngerosian, apalagi setelah ia kehilangan bantuan siang emosini yang entah kemana perginya itu. Ia tertawa bergelak. Bagus, terima kasih, Xiao Bin Lomo. Pangeran Talibu, paduka sebagai tamu kehormatan, silakan memilih di antara lima orang darah ini. Hayo kalian bangkit berdiri dan layani pangeran Talibu perintahnya kepada lima orang gadis yang masih berlutut. Karena sudah mengalami siksaan apabila tidak menurut perintah Xiao Bin Lomo, lima orang gadis itu seperti kehilangan semangat untuk melawan lagi. Kini mendengar perintah pendeta tinggi besar yang kelihatan lebih galak daripada Xiao Bin Lomo yang menculik mereka, mereka makin takut dan cepat mereka bangkit berdiri. Wajah mereka yang cantik itu menjadi agak terang ketika mereka melihat siapa yang harus mereka layani. Kalau disuruh melayani seorang pemuda demikian tampan dan gagahnya, apalagi yang disebut pangeran, kiranya tanpa dipaksa mereka akan sungkan untuk menolak. Terutama sekali melihat bahwa ada kemungkinan mereka tidak terpilih oleh si pangeran sehingga harus melayani Xiao Bin Lomo atau si pendeta yang biarpun tampan akan tetapi sudah tua dan berkoki buntung, atau juga laki-laki tinggi yang memiliki wajah tampan akan tetapi aneh dengan dandanan seperti orang gila. Kini lima orang gadis itu seperti berlomba menghampiri pangeran Talibu hendak merebut perhatiannya. Talibu hampir tak dapat mengendalikan kemarahan hatinya. Ketika ia tadi mendengar Butek Siu Lam memperkenalkan Pak Sinong sebagai seorang di antara lima orang sakti yang membantu Bolek Chowesu, ia sudah marah sekali. Tokoh jahat Pak Sinong itu adalah musuh besar ibunya, merupakan seorang pengkhianat hitan, mana mungkin hitan dapat bekerja sama dengannya? Akan tetapi ia masih dapat menahan perasaannya. Kini lima orang gadis itu berdiri dan menghampirinya dengan langkah lemas dan pandang mata penuh harap, bibir kepucatan dipaksa senyum. Ia merasa seolah-olah sebagai seekor kucing yang tertangkap, kini musuh-musuhnya melepas lima ekor anjing untuk menerkam dan mengeroyuknya. Ia memandang dan hatinya dipenuhi rasa iba. Lima orang gadis cantik itu sama sekali tidak menimbulkan benci di hatinya. Sebaliknya mereka itu bukan lima ekor anjing ganas, melainkan lima ekor kelinci yang ketakutan dan hampir mati karena sedih. Pandang mati mereka membuat hatinya merasa tertusuk. Mereka pun menjadi korban kebiadaban orang-orang yang memusuhinya ini. Tak dapat pula ia menahan kemarahannya, dan ia segera bangkit berdiri, menggerakkan tangannya dengan halus sambil berkata, Nona berlima saya bebaskan, silakan keluar dari sini dan pergi kembali ke rumah masing-masing. Lima orang gadis itu kelihatan bingung, saling pandang, meragu dan seperti tidak percaya kepada telinga mereka sendiri. Mereka melirik ke arah Siaw bin Lomo yang masih duduk sambil tertawa. Melihat ini serentak timbul harapan mereka bahwa mereka benar-benar dibebaskan seperti yang dikatakan pemuda tampan itu. Otomatis mereka menjatuhkan diri berlutut menghadap talibu, mengangguk-anggukan kepala lalu bangkit, dan tergesa-gesa mereka berjalan menuju pintu. Mendadak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Butek Siulan sudah meloncat melalui lima orang gadis itu, berdiri di tengah pintu mengembangkan kedua lengannya yang panjang sambil tertawa-tawa. Hai hai hik, Nona-nona manis mau kemana? Kalau pangeran talibu tidak suka kepada kalian, masih ada aku dan yang lain-lain yang membutuhkan hiburan dan pelayanan kalian. Haha, mari kembali dan duduk minum arat, temani kami Nona-nona cantik. Aku memilih yang dua ini sekali rangkul, ia telah menangkap dan memondong dua orang gadis, sambil tertawa-tawa ia menciumi muka mereka bergantian. Dua orang gadis yang usianya kurang lebih 16 tahun itu menjadi pucat wajahnya dan tubuhnya menggigil ketakutan. Tiga yang lain juga menggigil dan dengan kaki lemas mereka digiring kembali ke meja oleh Butek Siulem. Tahan talibu membentak dengan suara marah sekali. Muak hatinya menyaksikan perbuatan Butek Siulem dan hatinya penuh iba kepada lima orang gadis itu. Bolek Chowosu, engkau sudah menyerahkan gadis-gadis itu untuk melayaniku dan aku berhak melakukan apa saja terhadap mereka. Setelah ku bebaskan dia, kenapa dihalangi? Apakah aku tidak dipandang sebelah metode di sini? Eh eh, orang muda. Aku yang membawa datang anak-anak ini, dan hanya akulah yang berhak membebaskan mereka. Kenapa kau lancang hendak membebaskan mereka? Kau berani memandang rendah Siaubin Lomo kakek kurus itu sudah bangkit berdiri sambil tertawa-tawa mengejek. Talibu marah sekali, akan tetapi ia tidak mempedulikan Siaubin Lomo, sebaliknya ia menghadapi Bolek Chowosu dan berkata lagi suaranya keras dan marah. Bolek Chowosu, engkau lah cuan rumah di sini, maka aku tidak sudi melayani yang lain. Kau mau membebaskan lima orang wanita ini ataukah tidak? Bolek Chowosu tertawa dan sekali tangannya meraih, tiga orang wanita muda yang lain sudah ia tarik keras-keras ke arahnya. Tiga orang gadis itu menjerit lirih dan ketika dua tangan Bolek Chowosu bergerak, seorang telah jatuh di atas pangkuannya, yang dua orang lagi ia peluk pinggang mereka dan ia dudukan di kanan kirinya. Pangeran Talibu, sebagai seorang tamu agung, engkau tak tahu sopan menolak hidanganku untuk menikmati wanita-wanita ini. Sebagai seorang tawanan, engkau sombong dan berani menjuang lagak. Hahaha, apa kau kira pingceng tidak tahu isi hatimu? Engkau pura-pura bersikap baik dan bersahabat, padahal di dalam hatimu engkau benci kepada kami. Ujian dengan darah-dara ini membuka rahasiamu. Coba katakan, maukah engkau menulis surat kepada ibu muratuh hitam? Engkau belum memperlihatkan jasa sedikit pun juga, sudah hendak bersikap sebagai raja di sini. Hahaha. Coba jawab, maukah engkau menulis surat itu sekarang juga? Hai hai hik, Bolek Chowosu seperti anak-anak saja. Tentu saja dia tidak mau. Ketika tadi aku menyebut nama Pak Sun Ong, apakah Chowosu tidak melihat perubahan mukanya? Sudah kuduga, pangeran cilik ini takkan menurut kalau tidak dipaksa, kata Butek Siulem sambil membelai-belai tubuh dua orang darah yang dirangkulnya secara tak tahu malu. Chowosu, serahkan saja bocah ini kepadaku. Mau dia mati? Atau setengah mati? Atau menangkapnya saja? Tanggung dalam berapa jurusia akan bertekuk lutut di depanmu, kata pula Syao bin Lomo yang rupa-rupanya amat bernafsu untuk mencari muka terhadap pimpinan bangsa HSI Sya ini dan untuk menebus kesalahannya telah bentrok dengan para Ho Siu jubah merah. Bolek Chowosu hanya tersenyum lebar, matanya memandang tajam ke arah wajah pangeran Talibu. Melihat betapa Talibu memandang Butek Siulem yang membelai-belai dan meremas-remas tubuh dua orang gadis yang menggigil pucat dengan pandang mata penuh kebencian, tiba-tiba ia mendorong tiga orang gadis yang dirangkulnya sambil membentak, hayo kalian bertiga buka pakaian. Tiga orang gadis itu terkejut lalu menjatuhkan diri berlutut. Seorang di antara mereka berkata dengan suara gemetar, ampunkan kami, ampunkan kami, sedangkan yang dua orang lainnya menangis. Masih belum memenuhi perintah Bolek Chowosu membentak lalu mengerling ke arah Talibu yang memandang ke arah tiga orang wanita itu dengan wajah berubah merah, kemudian ia tertawa, kedua lengannya yang besar berbulu menyambar ke depan, sepuluh jari tangannya mencengkeram dan merenggut. Brad 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 terdengar suara di antara jerit lirih, dan seluruh pakaian tiga orang gadis itu robek semua sehingga dalam sekejap mati mereka bertiga telah telanjang bulat. Mereka hanya dapat menangis dan berlutut, berusaha menutupi dada dengan kedua lengan. Bolek Chowosu tertawa bergelak, memandang wajah Talibu yang menjadi pucat, kemudian dengan sengaja ia meraih dan merenggut tubuh tiga orang gadis yang sudah tak berpakaian lagi itu ke arahnya, dipangku dan dirangkul seperti tadi. Butek Siulem tertawa ha-ha-hai-hai, dan terdengar pula suara pakaian cabik-cabik diseling jerit tangis dua orang gadis dalam pelukannya yang dalam waktu beberapa detik sudah telanjang pula seperti teman-teman senasib mereka. Ha-ha-ha, bagaimana pangeran Talibu? Maukah kau sekarang juga menulis surat itu? Kalau kau mau, biarlah Pin Cheng mengalah dan rela memberikan tiga darah jelita ini kepadamu. Bolek Chowosu berkata penuh ejakan. Pangeran Talibu maklum bahwa dia diuji secara hebat. Bolek Chowosu sengaja melakukan semua itu untuk mengujinya, untuk melihat apakah dia dapat diajak bersekutu dan apakah dia dapat dipercaya. Akan tetapi darahnya bergolak mendidih saking marahnya. Ia maklum juga bahwa apapun yang terjadi, sampai mati tak mungkin ia mau bersekutu dengan manusia-manusia macam ini, dan bahwa ibunya pun tak mungkin sudi bersekutu dengan bangsa H.S.I.S. untuk memusuhi kerajaan sang, maka dengan kemarahan meluap ia lalu mencabut pedangnya dan membentak nyaring. Jahanam berkedok pendeta. Siapa sudi mendengar omonganmu? Orang-orang macam kalian patut dibasmi ia menyerbu ke depan untuk menyerang Bolek Chowosu. Akan tetapi tiba-tiba sebuah lengan kurus menyelonong dari samping, menyambar ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang. Sambaran tangan itu cepat sekali dan mendatangkan angin pukulan yang kuat. Talibu kaget, cepat menarik kembali pedangnya dan melompat ke samping sambil membalikan tubuhnya. Kiranya Syao bin Lomo sudah berdiri di depannya, tertawa-tawa dan berkata, Chowosu, apakah kau ingin dia mampus? Jangan, cukup asal kau tangkap dia Lomo. Kau lihat aku menangkap tikus ini Syao bin Lomo terkekeh dan tubuhnya menubruk maju. Pangeran Talibu tidak gentar biarpun ia dapat menduga akan kelihayan lawannya. Pedangnya berkelebat, memapaki datangnya tubuh lawan dengan tusukan kilat. Namun tubuh lawan yang kurus kering itu tiba-tiba meliuk ke kanan dan tangan yang berkuku panjang menyambar tangan kanannya. Talibu kaget dan cepat menarik pedang memutar pergelangan tangannya sehingga pedangnya berkelebat ke kanan menyambar leher Syao bin Lomo. Kakek ini tertawa menyembunyikan kekagetannya dan menundukkan kepala miringkan tubuh, membiarkan pedang lewat di dekat leher. Diam-diam ia harus mengakui kelihayan pangeran hitam ini dan karena ia maklum bahwa ratu hitam memiliki kepandayan tinggi, apalagi setelah menyaksikan gerakan Talibu, kakek ini tidak berani main-main lagi. Kini tubuh Syao bin Lomo bergerak cepat dan aneh. Suara ketawanya tak pernah berhenti sehingga Talibu menjadi bingung. Ia melihat tubuh kakek itu berubah menjadi bayangan yang berkelebatan, seolah-olah ia dikeroyok empat lima orang lawan yang kesemuanya tertawa terkekeh-kekeh. Namun ia tidak menjadi gentar, bahkan segera memutar pedangnya, menyambarkan pedang ke arah bayangan yang berkelebatan. Pedangnya mengeluarkan suara berdasingan dan berubah menjadi sinar merah yang bergulung-gulung menyilaukan mata. Lima orang gadis yang tak berferpakaian lagi itu kini agak terbebas dari siksaan karena Bowilek Chowisu dan Butek Siulem menonton pertandingan sehingga untuk sementara seperti melupakan mereka. Mereka tak berani berkutik, bahkan ikut pula menonton dengan jantung berdebar-debar, mengharap kemenangan bagi si pemuda tampan yang mereka tahu bertanding karena mengelah mereka. Namun Syao Bin Lomo adalah seorang lawan yang jauh terlalu lihai bagi talibu yang belum berpengalaman. Memang harus diakui bahwa ilmu pedang talibu amat cepat dan tangkas dan bahwa jarang dapat ditemui seorang pemuda, apalagi pemuda hitam, sepandai dia mainkan pedang. Namun menghadapi Syao Bin Lomo, ia hanya mampu bertahan selama 20 jurus saja. Ketika sebuah bacokannya dapat terlakan lawan, tiba-tiba pada saat pedangnya kembali menusuk bayangan yang berada di depannya, bayangan itu lenyap dan dari sebelah kanannya bayangan yang lain telah berhasil mengetuk pergelangan tangan kanannya. Tangannya seketika menjadi lumpuh saking nyerinya dan pedangnya terlepas, jatuh berkeron tangan di atas lantai. Talibu cepat membuang diri bergulingan di lantai menjauhi lawan. Lima orang gadis itu seperti di komando saja menjerit. Jeritan ini mencelakakan mereka karena seolah-olah menyadarkan Bolek Chowisu dan Butek Siulem bahwa mereka berdua tadi melupakan korban-korban mereka. Kini mereka sambil tertawa-tawa membelai dan menciumi mereka sehingga lima orang gadis itu kembali merintih-rintih penuh kengerian. Mendengar jeritan dan rintihan mereka, semangat Talibu bangkit kembali. Ia lupakan urusan lain. Satu-satunya yang memenuhi perasaannya hanya berusaha membasmi orang-orang jahat ini dan membebaskan lima orang gadis yang bernasib malang dan terancam malapetaka itu. Ia berseru keras sekali dan tiba-tiba tubuhnya menerjang maju dengan tangan kosong. Mula-mula kaki tangan Talibu bergerak lambat sambil maju karena tadi ia menggulingkan tubuh sampai jauh. Dengan geseran-geseran kaki lambat ia maju menghampiri Siaw bin Lomo yang tertawa terkekeh-kekeh. Gerakan pemuda itu aneh sekali dan belum pernah ia melihat gerakan macam ini. Siaw bin Lomo yang dengan mudah dapat menangkap pemuda ini ketika tadi mainkan pedang, tentu saja sekarang memandang rendah, apalagi gerakan pemuda itu sama sekali tidak membayangkan kelihayan dan garis pertahanannya lemah sekali. Ia yakin dalam segerakan akan dapat merobohkan dan menangkap pemuda ini. Makin dekat gerakan Talibu makin cepat dan kini gerakannya luar biasa sekali karena kakinya bergerak membawa tubuhnya maju sambil berputaran. Siaw bin Lomo yang tadi terkekeh, kini mulai menyangsikan kewarasan otak pangeran mahkota hitam ini. Mana ada ilmu silat berputar-putar seperti itu? Menghadapi pengeroyokan banyak orang sambil memainkan pedang, memang ada gerakan memutar-mutar tubuh ini, akan tetapi kalau hanya berhadapan dengan seorang lawan, apalagi bertangan kosong, apa gunanya berputaran? Yang pasti membuat kepala menjadi pening sendiri. Ia makin memandang rendah dan setelah tubuh yang berputaran itu datang dekat, ia cepat menerjang maju dan dalam sekali gerak ia telah menotok tiga jalan darah di tubuh lawan, disusul cengkeraman untuk menangkap. Hebat bukan main serangan ini dan agaknya sukarlah bagi seorang muda seperti Talibu untuk dapat menghindarkan diri. Akan tetapi terjadi hal yang amat aneh. Semua totokan Xiao Bin Lomo meleset, juga cengkeramannya, bahkan dari dalam putaran itu datang menyambar pukulan tangan kanan Talibu yang mengenai dadanya, membuat tubuh Xiao Bin Lomo terguling roboh. Lima orang gadis itu sejenak melupakan kesengsaraan tubuh mereka yang dipermainkan Bu Wilek Chow Wisu dan Bu Tek Siul Em ketika melihat bahwa pemuda pujaan dan penolong mereka dapat merobohkan Xiao Bin Lomo. Akan tetapi alangkah kecewa hati mereka ketika melihat kakek itu meloncat bangun lagi sambil berseru marah, namun mulutnya masih terkempeh ketawa. Kembali mereka berlima harus menderita di bawah penghinaan jari-jari tangan yang kurang ajar. Xiao Bin Lomo kini berhati-hati sekali. Kembali ia teringat bahwa Ratu Hitan memiliki ilmu kesaktian yang tinggi. Maka ia dapat menduga bahwa ilmu silat tangan kosong pangeran ini lihai bukan main, malah jauh lebih lihai daripada ilmu pedangnya. Tanpa pedang pemuda ini malah merupakan lawan yang lebih tangguh. Ia memang tepat. Setelah kehilangan pedangnya, tanpa ia sadari sendiri, Talibu menjadi lebih berbahaya. Ia kini mainkan ilmu Capsa Sin Kun, 13 pukulan sakti, yang biarpun belum dapat ia mainkan dengan sempurna, namun kesaktian ilmu ini ternyata dapat merobohkan Xiao Bin Lomo. Ketika berputaran tadi, Talibu telah mainkan jurus dari Capsa Sin Kun yang disebut Soan Hang Chitian, angin puyuh menyambarkan kilat. Dalam berputaran, semua geraknya mengandung daya tahan yang kokoh kuat, dengan gerakan yang selalu dapat mengelak setiap pukulan dan serangan lawan. Tidak mengherankan apabila totokan-totokan dan cengkeraman tangan Xiao Bin Lomo meleset semua. Kemudian, sesuai dengan nama jurus itu, dari dalam pusaran tubuh yang seperti gasing itu menyambar pukulan kilat yang tak tersangka-sangka munculnya sehingga seorang tokoh besar seperti Xiao Bin Lomo sampai kena dirobohkan. Karena Xiao Bin Lomo bersikap hati-hati dan terutama sekali karena latihan Talibu belum masak benar, maka kini setelah Xiao Bin Lomo maju lagi, jurus Soan Hang Chitian yang dipergunakan Talibu tidak berhasil. Ketika Talibu melancarkan beberapa pukulan, tangannya hampir saja dapat ditangkap lawan. Mulailah pemuda ini terdesak. Tubuhnya masih berputaran, namun kini gerakannya berputar itu sambil mundur untuk menghindarkan pukulan-pukulan Xiao Bin Lomo yang dilakukan dengan pengerahan tenaga Sinkang sehingga membobolkan daya pertahanan jurusnya yang ampuh. Ia maklum bahwa sekali kena pukul, ia tentu akan roboh. Xiao Bin Lomo mulai tertawa-tawa lagi melihat pemuda lawannya mundur-mundur dan ia terus mendesak dengan pukulan-pukulan yang kuat untuk menghancurkan jurus pertahanan lawan dan mencari lowongan merobohkan pengeran itu. Talibu sudah mulai lelah dan pening. Jurus Soan Hang Chitian sesungguhnya tidak boleh dimainkan terlalu lama karena hal ini akan melelahkan diri sendiri. Biasanya dimainkan sebentar saja sudah dapat merobohkan lawan. Akan tetapi kali ini tidak ada hasilnya. Kakek kurus itu makin mendesak dan pada saat perputaran tubuh talibu berkurang kecepatannya, sambil tertawa-tawa Xiao Bin Lomo mencengkeram kedua pundak talibu. Pangeran hitam itu menggigit bibir, membiarkan pundaknya dicengkeram jari-jari kurus yang kuat seperti baja, Akan tetapi cepat sekali kedua kakinya bergerak menendang bergantian, pertama ke arah anggota rahasia lawan kemudian disusul tendangan ke lutut kanan. Aih Xiao Bin Lomo sampai berseru keras saking kagetnya. Kembali ia hampir menjadi korban kelihayan ilmu silat aneh dari pangeran ini. Tendangan pertama dapat ialahkan sehingga hanya menyerempet paha kirinya, akan tetapi tendangan susulan biarpun ialahkan masih mengenai tulang kering kakinya, membuat ia mengaduh dan meloncat mundur terpincang-pincang. Hai hai hik, Lomo dapat dipermainkan anak kecil. Sungguh lucu butek si Ulem tertawa mengejek. Mulut Xiao Bin Lomo masih tertawa ha ha hi hi, akan tetapi pandang matanya yang ditujukan ke arah talibu menyenarkan pandangan maut. Kau lihat saja, si Ulem. Kau lihat ku hancurkan pangeran cilik ini. Ditambah seorang engkau lagi, aku tetap akan dapat menghancurkannya. Melihat sinar metu dari metu kakek itu, Bow Wilek Chow Wisu cepat berkata. Ingat, Lomo. Aku tidak menghendaki dia mati. Xiao Bin Lomo mengangguk-angguk. Tentu ia ingat akan hal itu. Kini ia melangkah maju, perlahan-lahan seperti seekor singa menghampiri calon mangsanya. Talibu yang merasa betapa kedua pundaknya berdenyut-denyut dan membuat kedua lengannya hampir lumpuh menahan nyeri, sudah siap menanti penyerbuannya. Ia maklum bahwa dia bukanlah lawan kakek kurus itu dan bahwa ia harus nekat dan melawan mati-matian untuk mempertaruhkan namanya sebagai putra ratu hitam yang terkenal. Apalagi setelah teringat bahwa dia adalah putra kandung ratu hitam dan pendekar sakti suling emas, keangkuhannya timbul dan ia akan melawan terus sampai titik darah terakhir. Maka begitu lawannya sudah dekat, Talibu menggigit-gigit menghilangkan semua rasa nyeri dan melompat maju, menerjang dengan ketangkasannya yang mengagumkan. Kini Talibu menekuk sebelah lututnya, tangan kiri di kepal menghantam pusar, tangan kanan menghantam di susul cengkeraman ke arah anggota rahasia lawan. Serangan hebat ini tak mungkin dihilangkan lagi, karena pada saat itu tubuh Siaubin Lomo sudah meloncat maju. Kakek itu tidak gentar melihat serangan aneh ini. Ia cepat menggerakkan tangannya, menangkis tangan kanan Talibu dan menangkap pergelangan tangan kiri lawan. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba kedua tangan pemuda itu terbuka jari-jarinya dan memapaki tangkisannya dengan totokan-totokan ke arah pergelangan tangan dan ke arah telapak tangannya yang hendak menangkap. Inilah hebat dan berbahaya. Kakek itu secara tergesa-gesa merubah gerakannya, membatalkan niatnya menangkis dan menangkap, akan tetapi agaknya pemuda itu pun sudah menduga akan hal ini, atau memang jurusilmu silatnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua perhitungannya tidak meleset. Kiranya totokan-totokan itu pun tidak dilanjutkan, di tengah jalan membalik dan menotok kedua lutut Syao Bin Lomo. Untuk keperluan inilah agaknya maka pemuda itu memasang kuda-kuda sambil berlutut sebelah kaki. Haya Syao Bin Lomo berteriak kaget. Ia dapat menyelamatkan kaki kanannya, akan tetapi kaki kirinya tetap saja kena di totok lututnya sehingga lumpuh seketika. Baiknya ia amat lihai sehingga dengan sebelah kaki ia dapat meloncat mundur sampai 3 meter jauhnya. Di dalam hati ia harus mengakui bahwa selama hidupnya baru sekali ini ia bertemu jurus-jurus ilmu silat yang amat luar biasa. Tiga kali pemuda itu menggunakan jurus-jurus itu, dan tiga kali pula ia termakan. Kalau pemuda ini lebih mahir dan menyempurnakan ilmu itu selama 5 sampai 10 tahun saja, tentu ia akan terpukul roboh. Kekagetannya mendatangkan kemarahan yang berkobar. Talibu yang melihat bahwa jurusnya berhasil melukai kaki giri lawan, menjadi besar hati dan menyerbu dengan hati girang. Dengan sebelah kaki tertotok lumpuh, kelirayan Syao bin Lomo tidak banyak berkurang. Inilah kesalahan Talibu yang mengira bahwa lawannya sudah tak berdaya lalu maju menyerbu dengan terjangan ganas, tidak lagi menggunakan jurus-jurus Capsa Sin Kun yang sama sekali belum dikenal lawan. Kini ia menerjang dengan pukulan-pukulan keras susul menyusul. Akan tetapi tiba-tiba Syao bin Lomo tertawa, tubuhnya merendah dan sebelum Talibu dapat mencegahnya, sebuah tamparan mengenai perutnya. Plak! Aduh uh 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 tubuh Talibu terguling, lambungnya sakit sekali rasanya, seakan-akan isi perutnya dibakar. Ia berusaha meloncat bangun akan tetapi kembali tangan Syao bin Lomo menampar yang tepat mengenai sebelah kanan leharnya. Seketika pandang matanya berkunang-kunang, kepalanya pening, kemudian pandang matanya menjadi merah gelap. Telinganya masih dapat menangkap suara bolek Chowusu. Lomo, jangan bunuh dia. Jangan khawatir, Chowusu jawab Syao bin Lomo yang kembali menampar, kali ini mengenai tengkuk Talibu. Pangeran ini masih mendengar suara ketawa lawannya yang amat menusuk perasaan sebelum tamparan itu datang dan dunia menjadi hitam di sekelilingnya. Kota Raja Kerajaan Song kelihatan aman tenteram. Para pedagang dan pelancong dari luar kota memenuhi Kota Raja. Rumah-rumah para pembesar dan bangsawan selalu kelihatan megah dalam suasana gembira. Pesta-pesta diramaikan bermacam kesenian silih berganti diadakan di halaman gedung-gedung yang luas. Di setiap taman bunga yang terawat indah selalu dihias arca-arca batu dengan ukir-ukiran yang amat indah dan semua ruangan tamu dalam gedung-gedung itu penuh lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan hias melukiskan sajak-sajak indah. Banyak pemuda-pemuda dengan pakaian pelajar berjalan hilir mudik memenuhi jalan-jalan raya. Pendeknya sepintas lalu melihat keadaan kota raja ini orang akan mendapat kesan bahwa penduduknya menikmati hidup aman tenteram dan bersukaria, berlomba dalam keindahan dan kemajuan seni budaya. Memang demikianlah yang dikehendaki Kaisar. Pada waktu itu, Kaisar Kerajaan Sang lebih mengutamakan kesenangan untuk diri pribadi dan untuk semua rakyatnya, lebih condong untuk memajukan kebudayaan, sedapat mungkin menjauhi perang karena Kaisar pribadi tidak suka akan kekerasan. Memang niatnya baik sekali, akan tetapi sayangnya Seng Kaisar lupa bahwa untuk menjamin semua keamanan dan ketenteraman ini amatlah diperlukan penjagaan dan untuk menjamin penjagaan yang dapat diandalkan mutlak diperlukan bala tentara yang kuat. Apalagi kalau diingat bahwa Kerajaan Sang dikelilingi bangsa lain yang selalu mengincar untuk menjaploknya. Para bangsawan yang kaya raya itu seakan berlomba mengadakan testa terbuka di mana siapa saja boleh datang menikmati hidangan dan menonton pertunjukan kesenian. Mereka berlomba melakukan derma dan perbuatan baik karena Kaisar menganjurkan perbuatan amal dan kebaikan. Hanya mereka sendirilah yang tahu bahwa amal ini bukan keluar dari lubuk hati sendiri, melainkan merupakan siasat untuk membedaki muka mereka yang hitam oleh korupsi agar menjadi putih bersih. Dan memang siasat seperti ini banyak berhasil. Bukan saja atasan dan Kaisar senang dengan kedermawanan mereka, juga rakyat kecil yang diberi kesempatan ikut berpesta dan makan serta menonton gratis itu banyak yang merasa bersyukur atas kedermawanan pembesar-pembesar dan bangsawan-bangsawan kota raja. Bahkan pandang mati orang-orang Cengow yang biasanya tajam dapat pula dikehuah-hubui karena terlampau sering mereka ini minum arak wangi dan hidangan-hidangan lezat. Pagi hari itu, pagi hari yang cerah, sebuah pesta diadakan di sebuah taman bunga gedung Pangeran Kiang. Gedung besar dengan taman bunga yang luas dan indah ini adalah sebuah di antara gedung-gedung besar yang paling terkenal di kota raja. Siapakah yang tidak mengenal keluarga Kiang ini? Bukan Pangeran Kiang yang kaya raya ini yang banyak dikenal orang, melainkan putranya, yaitu Kiang Kongcu, Cuan Muda Kiang, sebutan untuk Kiang Leong. Semua orang mengenal Kiang Kongcu. Orang-orang gagah di dunia Cengow mengenalnya karena sepak terjangnya yang gagah dan liai, apalagi karena dia adalah murid pendekar sakti suling emas. Penjahat-penjahat mengenalnya karena takut. Penjilat-penjilat mengenalnya karena tangannya selalu terbuka. Pemuda-pemuda mengenalnya karena ia ramah dan pandai bergaul. Bahkan wanita-wanita mengenalnya karena ketampanannya dan sifatnya yang romantis sehingga banyak yang jatuh hati kepadanya. Dan pagi hari itu, testa meriah diadakan di taman bunga rumah keluarga Pangeran Kiang ini. Untuk keperluan apa? Kiang Kongcu tidak tampak berada di rumah. Juga Pangeran Kiang dan istrinya yang sudah berusia lanjut dan tidak bernas lagi untuk main pesta-pestaan, tidak hadir. Sebagai wakil tuan rumah adalah seorang pemuda yang pakaiannya mewah dan indah dan memang pesta ini diadakan untuk menyambut kedatangannya di gedung itu. Dia bernama Sumakyat dan kepada para tamu ia diperkenalkan oleh Pangeran Kiang sebagai anak keponakan Nyonya Kiang yang baru datang berkunjung setelah berpisah belasan tahun. Padahal sesungguhnya baru pertama kali itu selama hidupnya pemuda ini muncul dan mengaku sebagai putra tunggal mendiang Sumabuan, kakak dari Nyonya Kiang. Muncul begitu saja, akan tetapi istrinya, yaitu Nyonya Kiang, tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang mengaku bernama Sumakyat ini benar-benar putra mendiang kakaknya karena mempunyai persamaan wajah yang tidak dapat diragukan lagi. Engkau benar, keponakanku, engkau tentu putra mendiang kakakku. Ah, melihatmu seperti melihat biadahulu demikianlah Sumaceng, istri Pangeran Kiang, merangkul dan menangis. Dan demikianlah, testa meriah di Taman Bunga diadakan untuk menghormat kedatangan pemuda ini dan untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Seperti biasanya, jika ada kesempatan baik seperti ini, banyak pula para anggota Kaipang, perkumpulan pengemis, yang datang dan mereka duduk berkelompok menyendiri, menikmati hidangan lezat dan arak wangi. Banyak di antara para tokoh Kaipang ini adalah kenalan baik Kiang Kongcu karena mereka ini sesungguhnya bukanlah orang-orang jebel biasa, melainkan ahli-ahli silat yang berkeliaran di dunia Kang Ou sebagai pengemis. Bahkan dalam pesta di Kebun Kembang Pangeran Kiang ini, banyak orang-orang aneh sahabat Kiang Kongcu muncul sehingga tidak mengherankan apabila tempat pesta itu didatangi orang-orang yang tidak semestinya ikut berpesta, yaitu beberapa orang Hwasyogundul dan Tosu-Tosu Pertapa. Semua orang aneh ini datang hanya karena pesta diadakan di Kebun Kiang Kongcu. Dan bukan hal yang aneh lagi kalau ada pula beberapa orang wanita cantik muncul dalam pesta. Bukan wanita-wanita cantik sembarangan, melainkan ahli-ahli silat pula yang menjadi sahabat Kiang Kongcu. Dua orang enci adikci, dan tiga orang murid perguruan anglian, keratai merah, yang amat terkenal di kota raja. Lima orang wanita ini berusia antara 20 sampai 30 tahun, berpakaian ringkas, tampak gagah namun tidak melenyapkan kecantikan mereka. Semua sahabat wanita Kiang Kongcu sudah dapat dipastikan cantik-cantik. Tentu saja mereka berlima memilih sebuah meja dan menjadi sekelompok, akan tetapi alangkah kecewa hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa Kiang Kongcu tidak hadir. Sebetulnya mereka hendak mempergunakan kesempatan ini untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan orang yang selama ini menjadi buah mimpi, ingin melepaskan rindu. Kekecewaan mereka hanya sebentar karena sebagai pengganti Kiang Kongcu, di situ terdapat suma Kongcu atau suma kiat yang ternyata dalam hal keramahan dan kepandaian bermanis muka dan memikat hati wanita tidak kalah lihai daripada Kiang Kongcu. Terima kasih telah menonton!